Intro Drama ini diawali dengan memperkenalkan seorang pemuda tampan dan elegan yang bernama Murad Sar Silmas. Dia merupakan putra dari Nejat Sar Silmas yang merupakan pemilik perusahaan tekstil multinasional yang bernama Sarte. Di sisi lain kita juga diperkenalkan dengan wanita yang sangat cantik namun malas bernama Hayat Uzun. Dia tinggal di Istanbul bersama dua temannya yaitu Asli dan Ipek. Pagi itu Hayat dan Ipek dikejutkan dengan harumnya masakan Turki. Dalam kondisi tidur mereka pun mengira sedang bermimpi namun mereka terkejut saat mendengar suara ibunya Hayat. Tanpa diduga ibunya Hayat yang bernama Emine sedang menjemputnya dan ingin mengajaknya pulang kampung atas peritah ayahnya. Saat di depan gerbang rumah mobil yang dikendarai Murad tiba-tiba dihadang oleh mobil mewah yang dikendarai oleh seorang pemuda. Murad lalu mengalah dan membiarkan mobil mewah itu melaju duluan. Setelah terlibat percakapan ternyata pemuda tadi bernama Doruk, saudara dari Murad. Ternyata pagi itu Doruk baru pulang dari klub malam, jadi dia merasa mengantuk. Murad dan Doruk akhirnya bersama-sama masuk ke dalam rumah mereka. Doruk bersiap untuk beristirahat, sementara Murad langsung menyiapkan neneknya yang bernama Azime. Neneknya sangat merindukan Murad karena dia baru datang dari Ankara. Neneknya itu mengharapkan Murad untuk segera menikah karena dia sudah merindukan seorang cucu. Tampak ibu tiri dari Murad yang bernama Deria sedang berdandan dan tak berselang lama, dia pun turun dan menyambut Murad. Setelah itu, ayah Murad yang bernama Nejat Sarsilmas juga turun untuk menyambutnya. Murad selalu meminta izin kepada ayahnya akan membangunkan Doruk. Saat pulang kerja, Azli tiba-tiba dihadang oleh padik, yaitu bibik dari Hayat. Dia lalu memberitahu bahwa bibiknya, yaitu Emine, sedang menjemput Hayat karena Hayat belum bisa mendapatkan pekerjaan. Mendengar itu, Azli sangat terkejut lalu mendatangi mereka. Hayat lalu meminta bantuan mereka untuk membucu ibunya karena dia tidak ingin diajak pulang kampung. Hayat berdalih bahwa besok dia akan menghadiri dua interview kerja. Namun, Emine sudah tidak percaya. Dia lalu mengatakan bahwa ayahnya sudah tidak akan mengirimkan uang sebesar pun kepadanya. Jika tidak mendapatkan pekerjaan, maka Hayat harus pulang kampung. Saat sedang sarapan, Nejat mengumumkan kepada keluarganya bahwa dia sebentar lagi akan pensiun. Dia lalu menunjuk anaknya Muradz untuk memimpin perusahaan. Namun, tampaknya ibu tirinya kurang setuju. Azli sangat mendukung keputusan dari anaknya itu. Namun, lagi-lagi dukungannya itu dikarenakan dia sudah tidak sabar menimang cucu. Mendengar itu, Muradz mencoba kabur. Saat di perjalanan, mobilnya mengalami masalah. Sopirnya yang bernama Kerem lalu memberitahu bahwa air radiatornya telah habis. Karena takut terlambat, Muradz akhirnya memutuskan untuk mencari taksi. Saat kesulitan mencari taksi, tiba-tiba Hayat digoda oleh seorang lelaki. Dia lalu tiba-tiba menyalonong masuk ke dalam taksi yang telah dipesan Muradz. Dia mengira Muradz adalah sopir taksinya dan menyuruhnya untuk segera berangkat. Setelah diberitahu bahwa dirinya adalah penumpang yang sudah memesan taksi itu, Hayat pun lalu mengalah. Saat mengambil tasnya dari dalam taksi, tiba-tiba kepala Hayat terbentur mobil. Sebelum pergi, Hayat memagi Muradz karena dia sangat kesal. Saat akan berangkat, Muradz tiba-tiba mendengar suara dering handphone. Ternyata handphone Hayat tertinggal di dalam taksi. Dia lalu mengejar Hayatz untuk mengembalikan handphonenya. Namun terjadi salah paham. Hayat mengira Muradz mengikutinya dan akan meminta nomor teleponnya. Sambil marah, Hayat mengambil handphone itu lalu membuangnya ke tempat sampah. Tiba-tiba handphone itu berdering. Namun Hayatz merasa mengenal suara dari dering itu. Hayatz pun merasa malu. Lalu dia mencari handphone itu di tempat sampah. Melihat itu, Muradz hanya bisa tertawa. Dia pun pergi sambil meledeknya. Azime menasihati Nezat. Apabila dia pensiun, pasti akan terjadi permusuhan antara Muradz dan Doruk. Azime sangat yakin apabila Deria tidak akan membiarkan Muradz untuk menjadi pimpinan perusahaan. Nezat lalu meyakinkan ibunya itu bahwa dia akan tetap menjadikan Muradz sebagai pimpinan perusahaan. Tanpa diduga, Deria mendengarkan percakapan mereka. Akhirnya Muradz sampai di perusahaan dan langsung disambut sekretarisnya yaitu Kakla. Dia lalu memberitahu bosnya itu bahwa relasinya telat mendatangi meeting. Mendengar laporan itu, Muradz lalu meng-cancel meeting itu tanpa sepengetahuan relasinya. Muradz ternyata seorang perfeksionis. Hayat curhat kepada dua sahabatnya yaitu Ipek dan Asli. Dia kehilangan salah satu kesempatan interviewnya karena bertemu dengan pria sombong yang membuatnya tidak mendapatkan taksi. Kini dia hanya memiliki satu kesempatan lagi yaitu di perusahaan tekstil Sarte. Ini adalah Didem, seorang model yang kebanyakan gaya. Dia tidak pernah berhenti membuat kesal penata gayanya yaitu Tuval Yannikoglu. Dia berlagak seperti ratu selebriti, jadi susah diatur. Dia juga sangat berobsesi untuk mendapatkan Muradz. Maka saat Muradz datang, dia langsung menghampirinya. Namun sepertinya Muradz tidak tertarik kepadanya. Dia datang untuk mengubah konsep pemotretan karena menurutnya tidak sesuai dengan tema. Tidak ada pilihan lain bagi semua kru selain menurutinya. Didem mengatakan kepada Tuval bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Muradz. Dia pun menceritakan bahwa hampir setiap hari dia menelponnya. Namun ternyata Tuval tidak mudah percaya dengan perkataan dari Didem itu. Merasa diremehkan, Didem akan membuktikan bahwa hubungannya dengan Muradz benar adanya. Muradz mengatakan kepada adiknya bahwa dia saat ini sedang membutuhkan asisten. Dan ayahnya merekomendasikan putri dari temannya. Gadis ini bernama Suna Pektas. Dia yang direkomendasikan ayah Muradz untuk menjadi asistennya. Dengan diantar kekasihnya, dia menghadiri interview kerja. Di depan kantor juga tampak Hayat yang ingin melakukan interview. Mereka pun lalu bersama-sama menuju ke lift. Suna mendengar percakapan Kakla dan temannya yang mengatakan dirinya bisa diterima karena koneksi dari ayahnya. Menurutnya, Suna tidak tahu malu karena tidak datang dengan bekerja keras. Mendengar itu, Suna jadi tersinggung lalu membuang lembar kertas surat lamarannya. Hayat kemudian memunguti surat lembar lamaran itu lalu membacanya. Dia pun kaget melihat bahwa Suna adalah lulusan dari luar negeri dan pandai empat bahasa. Kakla menganggap bahwa yang datang untuk interview itu adalah bernama Suna. Tanpa diduga, Kakla lalu menyuruhnya untuk langsung bekerja besok tanpa interview dulu. Padahal Hayat ingin mengaku bahwa dirinya bukanlah Suna pektas. Saat di lift, Hayat sangat terkejut karena bertemu dengan Murad lagi. Dia menyangka bahwa Murad mengikutinya. Saat ditanya posisinya di kantor, Hayat dengan percaya diri bahwa posisinya adalah asisten pos. Mendengar itu, Murad hanya tersenyum. Lalu tiba-tiba lift pun berhenti. Murad selalu mengatakan bahwa lift ini memang sedang rusak. Hayat lalu mengatakan bahwa dirinya kesulitan bernapas apabila sedang panik. Murad kemudian memeluk Hayat untuk menenangkannya. Sambil membelai rambutnya, Murad mengatakan bahwa baunya harum. Mendengar itu, Hayat menganggap Murad sedang mengambil kesempatan. Doruk mendatangi Tuval lalu merayunya dengan mengatakan dirinya sangat menarik. Dan tentu saja rayuan itu membuat Tuval seperti melayang. Sepertinya mereka berdua sangat cocok karena memiliki sifat sama-sama romantis. Azime memanggil kedua cucunya, yaitu Murad dan Doruk, ke dalam kamarnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menanyakan kapan mereka akan menikah. Karena neneknya itu sudah sangat menginginkan cucu. Namun lagi-lagi kedua cucunya itu menanggapinya dengan bercanda. Karena mereka berdua sama-sama belum siap untuk menikah. Fadik memperlihatkan sebuah foto seorang pemuda di hadapan Emine. Rencananya Fadik ingin menjodohkan pemuda tersebut dengan Hayat. Agar Hayat pun tidak jadi pulang kampung. Mendengar itu, Emine hanya bisa tertawa. Karena menurutnya itu hanyalah sebuah lelucon. Hayat menceritakan bahwa dirinya sudah mendapatkan pekerjaan, namun dengan menggunakan identitas palsu. Bukannya mendukung kedua sahabatnya itu justru menakut-nakuti Hayat bahwa dirinya akan dipenjara. Karena merasa tidak mendapatkan solusi, Hayat pun tidak punya pilihan lain selain mengambil pekerjaan itu. Dan akhirnya kedua sahabatnya itu mendukungnya. Murat curhat kepada adiknya. Sebenarnya dia tidak suka dengan asisten pilihan ayahnya. Sementara itu, Hayat juga curhat kepada kedua temannya. Bahwa pemuda yang merebut taksinya juga berada di kantor itu. Menurut Hayat, pemuda itu sangatlah sombong. Sementara menurut Murat, Hayat hanyalah gadis yang manja. Namun Hayat hanya menganggap pemuda itu sebagai pesuruh di kantornya. Doruk membohongi Didam dengan mengatakan bahwa kakaknya sangat perlindungannya. Jadi dia menyuruhnya datang. Dia lalu meledek kakaknya itu lalu masuk ke klub malam. Karena tomboy, Hayat tidak mengerti apa yang akan dipakainya untuk pekerja besok. Untung dia memiliki dua sahabat yang baik yang akan menghandle penampilannya besok. Mereka lalu meminjamkan baju dan sepatu yang akan dipakai Hayat. Doruk sangat tertarik dengan wanita natural yang seksi. Jadi matanya tidak bisa berpaling dari gadis yang berkaun merah di depannya. Hayat masih merasa belum pede saat dipinjami baju yang akan terbuka dari teman-temannya. Menurut Ipek, Hayat perlu menggunakan baju seksi. Karena itu akan mengenunjang kerjanya. Akhirnya Didem pun datang dan bersiap untuk mendampingi Murad. Hayat diminta untuk mencoba baju yang lain. Namun kali ini dia justru malah terciksa karena baju itu ternyata kekecilan. Melihat itu, Asli kemudian mengambil bajunya yang lain. Murad merasa tidak nyaman bersama dengan Didem. Dia lalu menyuruh sopirnya untuk memanggilkan taksi yang akan membawa Didem pulang. Akhirnya kali ini Hayat menyukai baju yang disodorkan teman-temannya dan akan merasa percaya diri. Murad pulang di antar sopirnya. Namun dia tidak menyadari bahwa dirinya diikuti oleh Didem. Kemudian Didem meminta izin kepada Murad untuk bermalam di rumahnya. Emine dan Badik belum percaya kalau Hayat sudah mendapat pekerjaan. Mereka lalu menginterogasi Hayat dengan bertanya apa posisinya, di perusahaan mana, dan berapa gajinya. Hayat pun lalu menceritakan bahwa dirinya bekerja sebagai asisten bos dan bekerja di perusahaan tekstil ternama bernama Sarte. Namun ibunya justru membuatnya tertawa karena bertanya sebesar apa perusahaannya dan berapa keuntungannya. Keesokan harinya aktivitas pun dimulai. Murad dan Hayat sama-sama bangun di jam 7 pagi. Hayat bersiap untuk berangkat kerja. Namun sebelum berangkat, ibunya berpesan kepadanya. Apabila dirinya dipecat, dia tidak punya pilihan lain selain ikut ibunya untuk pulang kampung. Mendengar itu, Hayat sangat sedih. Lalu dia meminta kepada ibunya untuk mengerti akan perasaannya. Emine juga ikut merasa sedih, lalu dia memeluk putrinya itu. Saat sampai di kantor, Hayat melamun di depan meja kakla. Dia pun sangat kaget saat dipanggil dengan nama Suna. Kakla lalu menyuruhnya untuk langsung ke ruangan Tuan Nejat. Tidak berselang lama, Murad pun tiba di kantor. Dia lalu menyuruh Kakla untuk membuatkan kopi ekspreso. Nejat mengira bahwa yang datang itu adalah Suna, putri dari temannya yang bernama Kemal. Hayat kemudian berperan berpura-pura sebagai Suna. Padahal sebenarnya dia tidak tahu menaun tentang keluarga Suna. Namun Big Bossnya itu tidak curiga kepadanya. Nejat akhirnya memberitahu bahwa dirinya bukan bekerja untuknya, namun bekerja untuk anaknya. Kakla menyuruh Hayat untuk mengantarkan kopi ke ruangan Murad. Saat sampai di ruangannya, Hayat merasa terkejut karena bertemu lagi dengan pria yang sangat membuatnya jengkel. Dia pun lalu bertanya kepada Murad apa yang dilakukannya di ruangan ini. Akhirnya dia pun malu sendiri karena pria yang pernah membuatnya kesal itu ternyata adalah bosnya, yaitu Mr. Murad. Sambil tertunduk, dia pun meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia pun lalu mengaku bahwa bernama Suna Pektas, namun biasa dipanggil Hayat. Namun Murad merasa tidak peduli, dia hanya ingin Suna bekerja dengan baik. Seperti biasa, Hayat langsung menelpon kedua temannya dengan mengatakan bahwa pria yang menjengkalkan itu ternyata adalah bosnya. Tuval memperingatkan Didem untuk bekerja secara profesional. Dia juga sudah tidak tertarik saat Didem menceritakan tentang masalah pribadinya. Didem tetap saja berlagak seperti ratu selebriti. Dia lalu menyuruh Hayat untuk memasang serbet di dadanya. Karena kesal terus disuruh, Hayat pun lalu mengaku bahwa dirinya adalah asisten bos. Namun ternyata Didem mengaku bahwa dirinya adalah pacarnya bos. Deria mencoba membangunkan doruk yang malas. Dia menginginkan anaknya itu untuk berangkat bekerja. Ibunya itu sebenarnya tidak rela apabila ayahnya menjatuhkan perusahaan ke tangan Murad. Hayat tiba-tiba sembunyi saat melihat Murad. Namun bosnya itu ternyata memergokinya dan memintanya untuk ikut dengannya. Kini Hayat tahu bahwa Murad seorang pria yang perfeksionis dan kaku. Murad hanya menyuruhnya untuk melakukan apa yang dikatakannya dan bukan bertanya. Saat ditanya kenapa dia tidak mencatat, dengan pede dia menjelaskan bahwa dia sangat mengingat apa yang dikatakan oleh bosnya itu. Karena merasa tersaingi, Kakla lalu menyuruh Hayat untuk mengantar barang lewat tangga. Saat sedang mengerutu tentang bosnya, tiba-tiba Hayat bertabrakan dengan doruk. Tanpa basa-basi, dia lalu menceritakan bahwa dia sangat kesal dengan bosnya yang bernama Murad. Dia merupakan pria yang sombong. Dia pun akhirnya malu saat diberitahu bahwa dia adalah doruk saudara dari Murad. Hayat menceritakan kesan pertamanya masuk kerja kepada Ipek. Dia merasa sudah tidak tahan dan ingin mencari pekerjaan yang lain. Saat sampai di rumah, Hayat pun terkejut karena mendapati ibunya belum jadi pulang ke kampung. Nejat dan Doruk sedang bermain basket, namun tiba-tiba Murad pun datang. Dari balik jendela, Deria hanya bisa menyaksikan Nejat mengadu kedua putranya. Hayat mengeluh kepada asli karena ibunya tidak jadi pulang kampung. Diam-diam Ipek menyelidiki akun media sosial dari Sunna Pektas. Dia lalu memberitahu Hayat bahwa penyamarannya akan aman karena akun media sosial dari Sunna semuanya diprivasi dan tidak ada gambar dirinya. Sunna dan pacarnya yang bernama Gokje sedang berdiskusi untuk mencari alasan memberitahu ayahnya bahwa dia batal interview. Murad mengatakan kepada ayahnya bahwa dia kurang suka dengan kinerja dari Sunna. Namun ayahnya memiliki pendapat lain dengan mengatakan bahwa Sunna layak setelah dia melihat CB-nya. Nejat lalu menyuruh Murad untuk menghargai pilihannya itu. Kemal merasa bangga dengan putrinya karena dia akan bekerja di perusahaan ternama. Tiba-tiba Nejat menelponnya dan mengatakan bahwa putrinya sangat berkesan. Mendengar itu Sunna jadi bingung karena dia merasa belum pernah berbicara dengan Nejat. Kagla menyuruh Hayat setain bay di kantor karena dia ada janji. Sunna memutuskan untuk kembali lagi ke perusahaan itu dan menyelidiki siapa yang telah memakai identitasnya. Hayat merasa kesal kepada Murad karena diberi beban pekerjaan yang berat. Sepertinya Murad ingin memberi pelajaran Hayat. Setelah masuk, Sunna pun disuruh menunggu di lobby. Hayat merasa bahwa Murad mempunyai dendam pribadi kepadanya. Namun lagi-lagi Murad menyuruh Hayat untuk melakukan dan bukan bertanya. Saat sedang mengerutu, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Dia pun terkejut karena yang memanggilnya adalah Sunna yang asli. Gimana? Seru banget kan ceritanya? Tonton terus kelanjutan drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.